Kasus pembunuhan Brigadir Yosua Ota Barat masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini perintangan penyidikan pembunuhan Yosua kembali digelar untuk 5 terdakwanya. Persidangan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dengan 5 terdakwa kembali digelar. Sidang dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, dengan sidang pertama akan menghadirkan 2 terdakwa terlebih dahulu, yaitu Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Agenda persidangan kedua terdakwa ini adalah mendengarkan keterangan dari saksi mahkota, yaitu Irfan Widianto dan Cuk Putranto. Diketahui mereka adalah terdakwa dalam kasus yang sama. Kemudian persidangan selanjutnya akan menghadirkan baik Kuni Wibowo dan Cuk Putranto dengan agenda mendengarkan saksi Ching Chufung alias Afung, petugas CCTV. Terima kasih. Selamat menikmati. Saat ini persidangan untuk terdakwa obstruction of justice, Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria masih berlangsung di ruang sidang utama pengadilan negeri Jakarta Selatan, di mana hari ini agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi mahkota, ataupun saksi-saksi yang menjadi terdakwa dalam perkara yang sama. Dan hari ini ada 2 saksi mahkota yang dihadirkan untuk persidangan Hendra dan juga Agus, yakni terdakwa Irfan Widianto dan juga terdakwa Cuk Putranto. Untuk kedua saksi mahkota ini mereka diperiksa ataupun dimintai keterangan secara bergantian, di mana saat ini masih giliran terdakwa Irfan Widianto yang memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Dan diketahui peran Irfan Widianto ini cukup penting, karena Irfan merupakan sosok yang menghilangkan barang bukti berupa 2 buah di VRCCTV, di posat pamp komplek Poli Durentiga, yang mana barang bukti ini merupakan barang bukti krusial, karena memperlihatkan langsung ke arah rumah dinas Verdi Sambo ataupun TKP Pembunuhan Brigadir Yoshua. Tadi yang ditanyakan oleh Jaksa Perutut Umum adalah dari mana perintah menghilangkan CCTV tersebut berasal, karena dalam surat dakwaan diketahui perintah yang diterima oleh Irfan Widianto ini merupakan perintah secara estafet dari Verdi Sambo yang memerintahkan Hendra Kurniawan untuk mengamankan barang bukti CCTV tersebut, kemudian Hendra memerintahkan anak buahnya Agus Turpatria, hingga akhirnya Agus Turpatria memberikan perintah tersebut kepada terdakwa Irfan Widianto. Dan selain terdakwa Agus Turpatria dan juga Hendra Kurniawan yang akan menjalani persidangan pada hari ini, tiga terdakwa lainnya juga akan menjalani persidangan secara bergiliran, di mana saat ini juga tengah berlangsung sidang untuk terdakwa Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo di ruang sidang terpisah, dengan agenda mendengarkan keterangan dari saksi ahli puslapor, dan juga saksi pihak yang mengganti CCTV yakni Chong Ciu Fung alias Afung, sementara nantinya terdakwa Arief Rahman Arifin juga akan menjalani persidangan setelah sidang Hendra dan Agus selesai dikelar, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli puslapor. Kembali ke studio, Stephanie Wilson. Terima kasih Dadia Valery atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.